Lembaga Pemenangan Pemilu atau LPP DPC PKB Karawang mendeklarasikan Rahmat Hidayat Jati menjadi calon Bupati Karawang. Ketua DPC PKB sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Barat itu dideklarasikan sebagai calon Bupati Karawang saat hendak pendaftaran bacalek DPRD di KPU Karawang pada Sabtu 13 Mei yang lalu. Kehadiran Rahmat pun meramaikan bursa calon Bupati Karawang dan digadang-gadang menjadi pesaing kuat dengan para calon lainnya. Halo sahabat Tribun Bekasi dan juga sahabat Warta Kota Network dan juga sahabat Tribuners. Pada kali ini saya sebagai host Muhammad Azam akan berbincang-bincang dan wawancara secara khusus nih dengan Rahmat Hidayat Jati yang ketua DPC PKB Kabupaten Karawang. sebelumnya haturnya kesempatannya dan gimana kabarnya nih di Karawang. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya memang ini nama atau sosok dari Rahmat Hidayat Jati yang memang mungkin sebenarnya dikenal Kang Toleng ya kan. ini setengah ramai atau tengah meramaikan di khususnya di bursa bakal calon Bupati Karawang yang memang beberapa waktu lalu pada saat hendak pendaftaran Bacalek ya dari lembaga pemenangan pemilu PKB Karawang ini mendeklarasikan Rahmat Hidayat Jati ini sebagai bakal calon Bupati Karawang. Dan itu kelihatan pada waktu itu saya kebetulan hadir waktu proses pendeklarasian itu kelihatannya agak antara tengah-tengah nih antara ragu dan optimis tapi sempat ditanya kembali dan ditigasan kembali ya harus optimis. Nah nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut ini karena menarik ya mungkin di tengah-tengah siapa sih sosok karena mungkin kan Bupati sekarang Selika Nuradina kan udah nggak mungkin mencalonkan diri karena sudah dua periode tentu ada sosok baru yang akan dalam proses pilkada nanti di Kabupaten Karawang. Sebelum bicara jauh ke situ tentunya ini kan nggak lepas dari PKB Karawang ya dan sebelum pilkada juga kan ada pemilu pemilihan legislatif yang tentunya ini bisa menjadi dasar atau modal nantinya ketika pilkada kita akan terlebih dahulu nih Tribun Bekasi dan juga Warta Kota Network menanyakan lebih lanjut terkait dari target dari PKB Karawang sendiri khususnya mendekati pemilu dan pilek di 2024 sendiri ada kalau pihak dari LPP kan sempat menyatakan 15 tapi sempat terbaru itu 21 kursi nah itu seperti apa gitu kan dijelaskan gitu kepada sahabat Tribun Bekasi dan juga Tribun Warta Kota Network Baik terima kasih terutama teman-teman dari Warta Kota dan Tribun Bekasi Bang Kajam dan teman-teman saya ingin menyampaikan saya datang di kantor BP CPKP terima kasih mohon maaf apakah reschedule beberapa kali nah kita memang kurang lebih 250 harian lagi akan ada hajat nasional yaitu pemilu legislatif dan pilpres saya kira bagi semua partai ini memang hal yang menjadi dasar untuk bab berikutnya terutama soal pilkada serentak itu tahun 2024 Maka Jatuh CPKB saya datu sama teman-teman pengurus ini ya tidak kenal panas hujan kira-kira dalam seminggu maksud barusan ya di tengah hujan tetap ada rapat yang dilakukan karena dalam seminggu kita ada rapat kadang-kadang zoom gitu tapi dalam seminggu kita pasti ada ketemu darat disini di kantor PKP nah itu sebagai bagian dari upaya kita memastikan konsolidasi pilk terutama di Kabupaten Gerawan PKP bisa maksimal sesuai dengan target tadi ditanya soal 15 target kursi yang ditetapkan oleh LPP Maka Pemenang Pemilu DT CPKB memang maunya 15 kursi lalu sempat ada keluar 21 kursi gitu kan sempat ada keluar 21 kursi itu kira-kira catatannya kalau beberapa potensi tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Gerawan saya tidak sebutkan unsur-unsurnya itu karena yang selama ini bisa disebut belum terarsir sebagai bagian dari pendukung PKP terutama di 3 bulan terakhir sebelum kita daftarkan di calon-calon kita ke KPU dan sebelum ada semacam deklarasi itu dan sesudahnya itu ada pernyataan yang bisa dibilang terus mengalir gitu ya dari perwakilan-perwakilannya bahwa mereka pada pemilu beliau-beliau ini tokoh-tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh-tokoh masyarakat gitu yang terserang selama 5 kali pemilu PKP hadir ini belum terabsin sebagai bagian dari PKP gitu maka apabila ini bisa maksimal apa yang disampaikan melalui tokoh-tokoh masyarakat itu kepada pemurus-pemurus PKP baik langsung ke saya ataupun melalui pemurus BPC yang lain sekaligus melalui PAC-PAC dan ranting ya kira-kira potensinya gitu potensinya bisa sampai diperkirakan segitu artinya setelah ditargetkan 15 itu dan ada dari tokoh-tokoh itu tadi yang disebutkan ini melalui potensi bisa nih sampai 21 bisa tambahannya kalau kejadian gitu artinya kalau untuk program-program ini kan mungkin dari PKP pusat sendiri kan ada programnya juga ya terkait apa dari buat masyarakat ya di Karawang sendiri ada khusus yang berbeda gak yang di luar program dari DPP lah secara umum yang terkenalnya ini kan yang dana desa ya 5 miliar secara umum kita melaksanakan apa yang menjadi program DPP PKP salah satunya soal upaya memperjuangkan kenaikan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN itu mengajukan 5 miliar sudah sudah sama-sama diputuskan oleh DPP jadi 2 miliar lumayan walaupun buat praksi PKP masih belum berhenti belum puas kira-kira setelah pemilu kita perjuangkan lagi gitu kalau tenaganya bertambah kan enggak karena sudah dihitung betul bahwa sebetulnya kita mampu secara pendanaan nah di luar itu di luar itu sebetulnya kita di tingkat cabang kabupaten ini kan tidak punya program khusus terus hanya dibolehkan beberapa kegiatan yang memang untuk menunjang kegiatan pokok tani contohnya ada beberapa kegiatan foodbank foodbank itu kira-kira kita di desa-desa walaupun hanya beberapa puluh setiap minggu diadakan bantuan untuk pemakanan gitu di kelompok-kelompok masyarakat gitu dan kita khusus men-inventarisir men-inventarisir apa yang bisa kita kerjakan melalui sumber daya yang ada melalui partai terutama melalui praksi-praksi baik di provinsi ataupun di DPRD kebupaten gitu untuk program kemasyarakatan gitu kalau melihat PKB Karawang sendiri atau partai PKB di Karawang ini tingkat mungkin dari popularitas atau tingkat posisinya dengan partai-partai yang lain melihatnya seperti apa ada mulai ada kenaikan kalau di pusat kan sudah terlihat ya kenaikan-kenaikan dari hasil survei-survei terkait PKB kan untuk di Karawang sendiri pemetaan atau melihatnya seperti apa dengan mungkin yang saat ini kan cukup lumayan sebenarnya di DPRD Karawang juga dari anggota legislatif PKB kan sayangnya kita belum punya data secara objektif ya maksudnya belum saya terutama belum mendapat data yang dihasilkan oleh survei utamanya tentang posisi DPRD PKB Karawang dan disandingkan dengan partai-partai lain gitu jadi kita belum usah menghitung kalau secara internal sih ada gitu tapi ya internal kan berarti subjektif kita menghitung yang jelas ya kita sih membaca situasi kita kira-kira untuk bertahan di posisi tujuh kursi saat ini tujuh kursi kan ya dan sedang berusaha untuk menaikkan sesuai target itu dengan indikator kita melengkapi semua jajaran ke pengurusan di semua RT ini balik lagi tadi ke pembahasan yang awal ketika pada pilek ini PKB sesuai target dan bahkan mobil biaya target atau otomatis berpengaruh dengan mungkin peluang yang tadi Rahmat Hidayat Jati dideklarasikan sebagai bakal calon Bupati Karawang sekarang saya kembali menegaskan ragu atau optimis yang maju sebagai calon Bupati Karawang bakal calon Bupati Karawang nih kan sampai sekarang kita optimis bismillah mau maju dan kita bekerja untuk dapat golden ticket golden ticket itu berarti ya 10 kalau di Karawangan syarat minimal syarat minimal prosentasi bisa mengusulkan salam kepala daerah itu ya 10 kursi 10 kursi 20 persen suara tidak bermaksud berarti mau sendirian gitu tapi pasti kita lebih lewasa dalam membangun kerjasama koalisi dengan partai-partai lain itu tentu yang satu frekuensi lah satu kursi dalam rangka mengisi pembangunan keupatan 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 ke depan apa gitu ke masyarakat gitu sudah mulai sudah sekarang saya kalau ada hajatan ada undangan saya kirim ke rangka bunga itu salah satu yang disebutkannya tidak hanya sebagai anggota Dewan Provinsi Jawa Barat tidak hanya ketua DPC PKB tapi segaligus calon Bupati gitu ada menarik apa kayak kejadian menarik ketika ini yang sudah disebut oh ini calon Bupati artinya kan sudah menggaung gitu ya hal-hal tersebut terkait pencalonan agar sebagai calon Bupati ya di masyarakat beberapa kelompok tokoh masyarakat yang melek informasi sepertinya sudah gitu makanya ada tadi beberapa respon saya tidak tahu soal setuju tidak setuju tapi kalau sekedar tahu sepertinya sudah mulai tahu dan kita terus berusaha untuk memperkenalkan menyampaikan pesan ini bahwa PKB DPC PKB Kerawan sudah punya kandidat bakal calon Bupatinya kalau ini kan tetap harus optimis tapi kan andai mungkin kan pas di hasil pemilu atau pilek nanti mempengaruhi pilkada tentunya ternyata tidak cukup mendapatkan golden ticket itu misalnya kan itu ada upaya maksudnya koalisi atau mungkin bisa jadi calon wakil Bupati atau seperti apa atau sudah sampai ke situ mungkin saja mungkin dan terutama di LPP dan di bawah koordinasi Dewan Suro PPC PKB hal-hal itu dibahas bahkan andai 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 umpamanya PKB tercapai buatan tiketnya tentu upaya-upaya membangun komunikasi membangun koalisi sudah dipersiapkan dan dilancar bahkan sudah sudah dimulai sesungguhnya tapi itu tidak bukan bagian dari tugas saya tapi tugas pengurus yang lain termasuk termasuk pembangunan bangunan koalisi seperti apa posisi-posisi seperti apa opsi-opsi itu sudah sedang dikerjakan ini ada pertanyaan yang tegas nih saya tidak ajam tanyakan nih ketika dideklarasikan dan siap menjadi bakal calon Bupati Karawang ada tidak sosok yang menghubungi untuk berkoalisi atau bahkan ayo sama saya nih gitu ya sejauh ini kalau yang dimaksudnya terbuka seperti itu tidak ada ya tidak ada secara langsung gitu atau secara terbuka langsung yang bersangkutan gitu ya kalau yang nanya-nanya melipir-melipir gitu ya ada beberapa tidak semuanya ke saya juga ada beberapa pengurus-pengurus lain ada tentu dalam rangka kira-kira membuka dialog membuka dialog berbagai macam kemungkinan karena politik ini kan pasti dinamis apalagi bijinya belum kelihatan karena pemilu masih tujuh bulan lagi gitu bahkan setelah biji-biji kelihatan pun tentu dialog dialog antar partai pasti harus dibangun banyak kemungkinan kemungkinan tentunya apalagi tentunya kan yang mungkin sekarang ini yang ber peluang dan kemungkinan maju kan sebenarnya wakil bupati sekarang ajaib saya puluh ya kan ya kemungkinan dia maju sebagai bupati dan ketika ada tawaran misalkan didampingi menjadi calon wakil bupati dari ajaib jawaban atau tanggapannya seperti apa gitu ya semua peluang semua kemungkinan pasti kita terima dan kita diskusikan pasti yang terbaik untuk kita punya mekanisme pemusauan rata di internal lalu minta persetujuan DPW dan DPP apapun apapun umpamanya keputusan DPC dalam rangka mempertimbangkan semua kemungkinan tadi ya ya sahabat Tribun Bekasi dan juga wartakota network dan Tribuners sebelum mengakhiri tentunya kita juga ingin tahu lebih dalam sedikit lebih dalam sosok dari Rahmat Hidayat Jati yang sekarang selain ketua DPC PKB Karawang juga sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan ini kita banyak yang belum tahu sosoknya mungkin kan asli kelahiran Karawang sosoknya mulai awal sedikit bisa diceritain mulai awal terjun masuk ke dunia politik dan hingga sampai akhir awalnya apa sih yang mendorong ada momen apa yang ketika akhirnya maju sebagai wakil rakyat saya seperti yang sudah disampaikan beberapa kali bincang dengan teman-teman media saya kelahiran Kerawan dari kampung di sekarang masuknya kecamatan Cilebar Cikande saya dulu SMA itu alias sudah harus keluar dari kampung ke Rengas Bengklok kemudian saya melanjutkan sekolah bandung mengalir begitu saja karena kita orang kampung kita tidak tahu sebetulnya apa pengennya maunya apa kira-kira begitu tapi perjalanan terutama di organisasi NU gitu ya di organisasi anak-anak muda NU sejak mahasiswa kemudian pemuda gitu jadi lebih kira-kira kebawah lingkungan dan Kiai saya menilai Kiai saya menilai gitu saya itu politik gitu saya itu politik gitu kira-kira usia saya 21 22 itu Kiai saya menilai saya ada politiknya gitu ada tidak menyebut bakat gitu tapi saya itu kaya menilai kamu mau politik katanya gitu dan saya dititip ke beberapa senior beberapa sahabat-sahabat beliau gitu yang selama setelah saya mukim di kerawan gitu nah lalu beberapa tahun kemudian yang sampai lah menjadi bagian dari pengurus PKB dan ya jadi anggota DPRD Provinsi nah pemilu 2019 ini saya eh 2019 saya terpilih jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Jawa Barat mewakili sebagian masyarakat Kerawan dan Kuruakarta dan 4 tahun terakhir ini ditugasi diberi mandat menjadi ketua komisi 2 di DPRD Provinsi Jawa Barat untuk bidang pembangunan ekonomi kalau dalam kepemiluan di pemilu legislatif besok saya masih ditugasi jadi caleg juga untuk DPRD Provinsi Jawa Barat lagi nah soal makanya soal kilkadatan itu mungkin menjadi bagian dari rangkaian yang saya sendiri juga belum tahu persis bagian bagian kita di mana baik sebagai pantai atau proses sebagai pribadi apakah masih harus melanjutkan sebagai wakil masyarakat Kerawang dan berwakil di DPRD Provinsi apakah beneran harus ikut dalam kontes pemilihan kepala daerah di Kerawang yang akan datang saya kira itu siap ini sebagai penutup dan bisa disampaikan kepada khususnya masyarakat Kerawang tentang PKB Kerawang apa sih yang ditanggar khususnya kepada masyarakat Keupatan Kerawang terutama kepada para tokoh penguda para tokoh perempuan para tokoh budaya para 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 PKB hadir sebagai anak kandung reformasi 25 tahun negara kita melakukan reformasi tapi kita tahu persis bahwa ada banyak hal yang juga melampaui batas reformasi ini tidak reformasi ini secara garis desar bagus untuk pembangunan bangsa kita daerah kita walaupun kita sadar sekarang bahwa ada hal-hal yang juga melampaui batas-batas dimana informasi sekarang semakin semakin lubek semakin kebanyakan bahkan banyak hoeknya situasi tantangan pembangunan kita juga makin lumit maka saya mewakili PKB Kabupaten Kerawang menggimbau agar kita betul-betul menyadari bahwa memilih wakil-wakil terutama di DPR Kabupaten Kerawang itu selain memilih figur juga harus betul-betul mempertimbangkan basis organisasi pantainya PKB tentu punya perbedaan dengan partai lain karena selain betul-betul ingin memajukan mengisi pembangunan daerah kita sesuai cita-cita pemerintahan Keputu Indonesia tapi PKB tentu akan bertanggung jawab selama 5 tahun ketika masyarakat Kabupaten Kerawang mempercayakan pilihannya kepada PKB saya ingin menambahkan satu hal yang kadang-kadang kita lupa memilih Dewan-Dewan itu DPRD apalagi memilih Kepala Daerah itu sama dengan kita memberikan mandat selama 5 tahun untuk pengelolaan kebijaksanaan kebijakan serta uang pembangunan yang jumlahnya triliunan maka jangan salah pilih jangan sekali-kali salah pilih demikian baik sahabat Tribun Bekasi dan juga Warta Kota Network dan Tribuners itu tadi bincang-bincang dan wawancara secara khusus tadi diseritakan tentang target-target daripada PKB Karawang di Filek 2024 nanti dan juga termasuk sosok dari Rahmat Hidayat Jati yang dideklarasikan sebagai calon Bupati Karawang demikian Tribun Bekasi .com dan juga Warta Kota Network sampai jumpa dalam podcast berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya